Mungkin kita perkenalan dulu ya Prof ya. Mungkin untuk saat ini ya kita menjelaskan dulu apa sih epidemiolog.id ini. Jadi sebetulnya kita itu adalah komunitas, Prof, yaitu komunitas kita aktif di media sosial, juga aktif mengadakan webinar-webinar, juga kita aktif melakukan pelatihan-pelatihan khususnya untuk lulusan epidemiolog, ada juga yang mahasiswa, basicnya juga ada yang kerja di Dinkes, ada yang juga dosen juga. Jadi memang banyak dari masing-masing personal itu dari berbagai macam pekerjaannya. Nah di sini juga memang kami ini turut dan rutin mengadakan pelatihan-pelatihan juga. Ya mungkin ini untuk kebaikan bersama ya Prof ya. Jadi kita semua itu memang lembaga yang tidak mencari dana atau apapun gitu. Jadi kita memang melakukan pelatihan secara free gitu Prof gitu. Dan di sini juga kita punya beberapa anggota Prof. Ada Bang Andika sebagai founder-nya. Mungkin nanti Bang Andika bisa sedikit berkenalan dengan Prof Prustika. Kita juga ada sekretarisnya, ada juga. Jadi kita terstruktur dan memang sudah punya organisasi yang jelas Prof gitu. Juga kita punya yang namanya mungkin kita sebut semacam inilah struktur organisasi seperti itu. Dan kita sudah aktif sih lumayan dan sudah banyak juga. Mungkin yang sudah bergabung Prof, kita ada 200 anggota. Kalau nggak salah 200 lebih anggota kita gitu. Dan setiap kita melakukan pelatihan kita share kepada teman-teman di media sosial. Mungkin ingin ikut atau ingin mendapatkan ilmu tambahan gitu. Seperti itu Prof. Ya Prof. Mungkin Prof Prustika sebelumnya sudah kenal sama saya ya Kak. Saya juga selain ketua kelas di UHAM Kak. Saya juga pernah biasa ikut proyekan sama Bu Maria Holi di Litbangkes gitu. Bu Ayu. Terus banyak ya. Saya kenal juga Bu Desi gitu ya. Jadi sudah banyak kenal beberapa di sana yang mungkin ada sekitar 7-6 orang. Karena sudah sering terlibat mungkin. Nah ini bukan pertama kali kita bertemu ya Prof ya. Ya Prof. Mungkin langsung aja Prof. Nah nanti saya ingin berdiskusi. Karena Pak Kamal ini belum masuk nih Prof. Pak Kamal belum masuk ya. Jadi kita langsung diskusi aja Prof. Terkait apa sih yang saya ingin berdiskusi. Nah ini juga sudah ada beberapa pertanyaan Prof. Yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua Prof. Terkait bagaimana sih Kiprah Epidemiolog itu. Pengen nanya Prof ya. Bagaimana sih langkah-langkah menjadi seorang peneliti gitu. Prof khususnya di nasional ini gitu. Prof bisa sharing-sharing Prof. Baik. Terima kasih Faizal. Terima kasih mungkin rekan-rekan ya. Saya kebutuhan seniornya sajalah. Di Epidemiologi ID ini dan selamat. Semua sudah merasa bahwa Epidemiologi itu sangat dibutuhkan. Kita ketahui memang ilmu Epidemiologi berkembang terus ke depan gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Maaf suara saya jelas gak? Jelas Prof. Jelas Prof. Takut ada ini nih apa ada gangguan. Oke. Sangat dibutuhkan. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Jadi memang Kiprah Epidemiologi itu sangat dibutuhkan. Dan memang dari segi keilmuan kita harus mengupdate terus apa yang kita dapatkan. Kemudian terima kasih. Mungkin saya tidak tahu di sini. Yang hadir apakah dari hanya Jakarta atau dari mana nih Mas Faizal? Seluruh daerah sih Prof. Ada dari Sulawesi, Makassar, ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta juga. Baik. Artinya untuk daerah juga memang sekarang itu kan pembangunan itu tidak hanya di pusat ya. Tidak hanya di Jakarta tentu daerah juga harus berkembang. Nah kalau kita bagaimana Kiprah Epidemiologi? Tadi pertanyaan dari Pak Faizal bahwa kita mengetahui bahwa program epidemiologi ini kan dari program S1 sampai dengan S3 ya. Jadi memang dibutuhkan dari mulai masalah yang paling sederhana sampai dengan yang kata kanan yang sulit. Jadi kalau dulu ketika saya di FKM itu untuk mengambil epidemiologi itu semua takut dengan angka, takut dengan metode begitu kan Pak Faizal. Jadi kita sangat khawatir sekali. Padahal justru bagaimana hasil penelitian epidemiologi itu bisa digunakan untuk kebijakan, untuk sesuatu yang mudah dengan bahasa yang sederhana, dengan angka-angka yang kita dapatkan. Tentu kita ketahui bahwa lulusan epidemiologi ini bisa banyak sekali berkiprah di masyarakat, baik sebagai pelaksana program. Ya mungkin di sini ada yang bekerja di Dinas Kesehatan, kemudian ini ada Mureni nih dari Tasik ya, ini di Dinas Kesehatan nih, masih sesuai S2 juga Pak Faizal. Jadi saya juga izin nih Pak Faizal, saya share juga di mahasiswa S2 Setiku, tapi saya share juga mungkin di UHAMK. Jadi biar semua dapat ilmu, karena terus terang aja di saat seperti ini, kita untuk ketemu itu agak susah ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita saling berbagi ilmu, begitu. Jadi kalau lulusan epidemiologi itu bisa melakukan penyelidikan, surveillance, untuk barangkali saat ini Bapak Ibu atau adik-adik semua sudah berkontribusi terhadap pelaksana di daerah. Bagaimana dilakukan juga pemberdayaan masyarakat, tidak salah. Jadi hasil penelitian epidemiologi itu kemudian bisa dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bersama dengan kita. Dan kita adalah ganda terdepan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa lulusan epidemiologi itu bisa diprogram, juga bisa dipenelitian. Di program juga sekarang itu kan jamannya fungsional. Artinya penelitian-penelitian, artinya artikel-artikel ini itu dijadikan sebagai kenaikan jenjang untuk Bapak Ibu sekalian. Dari mulai muda, kemudian pertama, muda, madia, kemudian keutama. Kalau saya lihat jenjang dari PAI itu sudah membuat kredit. Nanti yang masuk itu semua dengan kredit poin untuk mendapatkan nilai jenjang fungsional sebagai epidemiolog. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menjadi peneliti. Memang peneliti yang memang ada di lembaga penelitian bisa juga di dinas kesehatan. Bisa juga di lembaga-lembaga yang lain. Jadi dikatakan peneliti, sekarang kami pindah ke BRIN dan namanya periset. Jadi dulu mungkin Pak Faizal ketika ikut dengan kami, badan penelitian pengembangan kesehatan sekarang sudah berubah menjadi BKPK. Jadi di banjinya semua pindah ke BRIN. Memang banyak penelitian-penelitian yang nanti jatuhnya adanya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu adalah dikumpulkanlah seluruh peneliti dari semua kementerian dan lembaga digabungkan semua. Jadi bergabunglah seluruh di situ ada peneliti. Kemudian kalau kita masuk ke penelitian, tentu kita membutuhkan suatu pengetahuan dan ilmu mengenai epidemiologi. Untuk itulah mungkin Bapak-Ibu sekalian di sini mengambil penelitian. Penelitian itu bisa secara struktur, misalnya Pak Faizal, ada penelitian yang besar. Sehingga kami men-share beberapa mahasiswa yang dulu UHAMK, kami ajak atau daerah di SDIKES juga saya ajak untuk menjadi penanggung jawab di wilayah. Jadi beberapa yang menjadi enumerator, itu penelitian penelitian nasional yang besar sekali. Seperti RISKES-DAS, kemudian juga SSGI yang terakhir. Kemudian penelitian-penelitian untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dan kebutuhan kesehatan secara nasional. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan, kemudian dilakukan oleh kita. Kemudian dibuat di penelitiannya dan hasilnya digunakan untuk perbaikan program seperti itu. Jadi saya rasa mungkin adik-adik yang sekarang masih kuliah, S1, S2, maupun mungkin S3, itu harus bisa bagaimana membuat sesuatu protokol, protokol yang bisa didanai. Apalagi banyak sekali. Jadi adik-adik sebagai epidemiolog bisa juga bergabung dengan penelitian-penelitian yang besar. Misalnya saya punya penelitian yang besar, supaya-supaya besar, ini dilakukan juga oleh kementerian, juga oleh NGO, dari NGO, dari WHO, UNICEF, Bank Dunia, Global Fund, organisasi profesi, juga organisasi kemasyarakatan. Jadi itu juga banyak yang memberikan fun-fun untuk kita melakukan penelitian atau melanjutkan sekolah. juga negara-negara yang memang memberikan dana untuk kita bersama ke luar negeri, bisa juga begitu. Atau mungkin di nasional seperti itu. Jadi saya rasa untuk berkali di lembaga LISA itu sangat memungkinkan. sangat memungkinkan dan bisa membuat suatu penelitian. Seperti saya misalnya. Saya itu dulunya kan dari peneliti. Saya awal dari peneliti Litbang KES. Kemudian ketika saya selesai S3, saya tour of duty. Saya struktural. Struktural, pindah-pindah sampai terakhir di program, sampai dengan di rumah sakit. Saya magang umum SDN di rumah sakit. Kemudian saya merasa bahwa saya harus kembali ke pitok saya sebagai peneliti. Saya kembali ke badan Litbang dan saya meneliti karir saya. Akhirnya saya bisa ke jenjang tertinggi. Menjadi seorang profesor. Itu mungkin Pak Faisal. Jadi memungkinkan siapapun untuk menjadi peneliti. Tentu dengan kaedah-kaedah dan ilmu yang kita sudah dapatkan. Barangkali itu Pak Faisal. Masih di miu Pak Faisal. Pak Faisal, tidak kedengaran? Oh, dianya. Terdengar, Bu. Jelas. Terima kasih, Prof. Tiga. Pak Faisal, suaranya hilang-hilang di tempat saya. Oh, hilang. Bagaimana, Bu? Sudah terdengar belum? Sudah, sudah terdengar. Sudah, ya. Baik, ya. Mohon diulang, ya. Mungkin tadi ada yang belum dijawab, ya, Prof. Ya, kalau kita bisa mendapatkan dana untuk memotivasi diri, untuk rajin diulis dan menulis, bagaimana ya, Prof? Untuk mendapatkan dana, ya, untuk memotivasi kita menggunakan penelitian. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan dana? Nah, kita lihat dulu. Sekarang posisi kita ini, katakanlah sebagai mahasiswa, ya. Biasanya yang lebih mudah itu mahasiswa, kecuali kalau kita, barangkali kita mau melakukan kolaborasi atau kita berafiliasi dengan berbagai macam. Tadi misalnya di NU, kita bukan peneliti, tapi kita bisa dapat dengan mereka. Karena kita memberikan protokolnya itu menggunakan atas nama survei-survei atau atas nama lembaga. Ya begitu, itu randa mendapatkan dana. Nah, kalau kita memang, kita misalnya sekarang sekolah, kita memotivasi mendapatkan dana, tentu kita lihat dulu. Sekarang, siapa yang akan memberikan dananya? Apakah dana itu berasal dari, misalnya untuk penyakit-penyakit menular? Tentu kita ambil Global Fund misalnya, atau WHO. Jadi, sesuaikan dengan apa yang mau kita cari. Kalau misalnya kita mau mencari, katakanlah ada namanya burden of disease. Nah, itu untuk melihat penyakit secara keseluruhan. Jadi, protokol kita sesuaikan dengan apa yang akan kita minta dana. Jadi, kalau dia akan memberikan dana, tidak akan membiayai protokol kita kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena saya melihat beberapa sponsor itu akan di-share. Dia membuka protokol untuk dibiayai. Nah, sekarang ada peluang di BRIN. Itu kebetulan saya baru ini sedang proses pindah ke BRIN. Jadi, di BRIN itu memungkinkan dari universitas untuk meminta dana ke BRIN. Jadi, BRIN akan membiayai penelitian-penelitian, bukan hanya orang papa riset dari BRIN, tetapi dari luar BRIN. Nah, itu kalau Anda masih misalnya kuliah, tidak bisa secara pribadi, tentu berafiliensilah dengan universitas, di mana universitas kita berada. Sehingga nanti namanya itu, misalnya Pak Faisal dari UHAMK. Jadi, kita yang mengikuti itu dari UHAMK, tapi Pak Faisal sebagai orang yang di dalamnya. Secara pribadi tidak memungkinkan susah untuk memungkinkan dana, kecuali kalau kita pendidikan sedang sekolah. Mungkin bisa mencarikan dana-dana dari luar. Seperti itu. Juga, barangkali bisa juga nanti ketika mendapatkan dana, kita juga harus berpikir bahwa semua sekarang harus dijadikan jurnal internasional. Jurnal minimal nasional yang Sinta 2. Nah, itu juga dari awal kita harus membuat protokol yang sudah terpalit. Baik misalnya protokolnya itu sesuai dengan kebutuhannya, mengikuti kaedah-kaedah yang akan memberi dana. Karena berbeda. Setiap yang memberi dana atau yang memberikan global itu akan berbeda. Kita meminta ke WHO, dengan meminta ke format BRIN, dengan kita minta ke Bank Dunia, misalnya ke HBB Center, atau ke organis profesi, itu berbeda sekali bentuk proposalnya. Jadi kita lihat dulu sumber dana dari mana. Kemudian ke pakaran kita apa. Apa yang akan kita lakukan, penelitian apa yang akan kita minta dananya. Kemudian juga yang terpenting juga kita harus membuat penelitian itu yang dibutuhkan oleh sumbernya itu. Jadi novelty-nya apa. Memang kita sebagai peneliti harus melihat apa yang dibutuhkan oleh si pemberi dana itu. Tentu proposal itu harus bagus. Kemudian studi pustakanya juga harus kuat. Jadi kita menguasai betul ada track record kita, ada kepakaran kita, kita membuat protokol seperti itu. Karena kebetulan saya Ketua Komisi Etik, saya akan melihat protokol ini dibuat oleh siapa. Track record dia sebagai peneliti seperti apa. Jadi kita sebagai PI itu dilihat juga CV-nya. Kemampuan dia akan melakukan penelitian ini. Kemudian juga metode tentu, metode sesuaikan dengan apa yang akan kita cari. Kemudian pernah nggak kita mengsitasi ada AI-indek kita. Kemudian juga harus kepustakaan dan yang lainnya. Juga yang paling penting, protokol yang baik itu adalah berkolaborasi. Jadi tidak hanya misalnya Pak Paisal akan memasukkan proposal, itu harus bersama dengan yang lain Pak Paisal. Karena apa? Ketika kita akan menjadi tulisan, nanti kalau tulisan yang kolaborasi saya juga reviewer untuk artikel nasional atau internasional, itu kalau memang satu artikel itu ada beberapa program atau beberapa yang terlibat di situ, maka itu akan memiliki poin yang tinggi. Begitu Pak Paisal. Gimana? Pak Paisal hilang-hilang deh, suaranya mungkin nggak itu? Suaranya ya. Ya. Yang lain merasa nggak apa Paisal suaranya hilang-hilang? Apakah suara saya terdengar, Bu, dok? Terdengar. Pak Ilham terdengar. Ya. Sebelumnya selamat sore, Pro Kustika. Perkenalkan, saya Ilham. Dari Kota Tasik Malaya. Saya juga salah satu panitia dan juga tim dari Epidemiologi ID. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Pro, mungkin jaringan Pak Paisal sedang terhambat, jadi suaranya terkadang terputus-putus. Terputus-putus. Ya, betul. Memang mesti, ya, betul. Ya, mungkin saya akan melanjutkan diskusi ke depannya ya, Pro, ya, bersama saya, karena takutnya Pak Paisal ini terhambat mungkin jaringannya ya. Ya, memang cuaca agak-agak gelap-gelap tuh di luar. Ya, benar-benar sekali, Pro. Cuaca memang tidak mendukung sekali untuk saat ini ya, sehingga waktu jaringan. Baik, baik. Oke, Pro. Mungkin sebelumnya, sebelum saya bertanya kepada Prof. Kustika, mungkin dari teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan jalannya acara ini dan ingin bertanya, mungkin silakan bisa ketik di kolom chat ya, namanya siapa, berasal dari mana, dan apa pertanyaannya. Mungkin nanti akan saya sampaikan, atau nanti akan diperkenankan untuk bertanya secara langsung gitu ya, sambil kita mendengarkan informasi-informasi dari Prof. Kustika. Oke, Pro. Mungkin pertanyaan selanjutnya, saya juga, Pro, adalah masih mahasiswa, salah satu mahasiswa S1, dan juga memang sudah bekerja di salah satu puskesmas di Kota Tasik. Saya ingin sedikit bertanya mengenai, ya mungkin sebelum menjadi peneliti, pasti kita menempuh dulu mahasiswa gitu kan, untuk skripsi dulu, kemudian mungkin di S2-nya ada tesis, dan lain sebagainya. Nah, Pro, mungkin ada nggak sih, Pro, saran atau motivasi ini bagi kami, para mahasiswa, baik S1, S2, maupun S3, agar bisa cepat-cepat menyelesaikan penelitian yang kami lakukan gitu. Karena bagaimana nanti mau jadi peneliti nasional, ataupun internasional, apabila penelitian satu sajanya, kita udah males-malesan, atau udah S2, tapi terhambat ini, terhambat itu, mungkin motivasi apa sih, top yang bisa diberikan gitu, Pro. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham, luar biasa ya. Saya melihat memang, kita tuh yang pertama, kita harus punya nawai itu ya. Nawai itu semangat, walaupun sambil kerja, saya juga dulu S2, S3, saya sambil kerja juga begitu, jadi saya rasa tidak ada hambatan kita menyelesaikan sekolah sambil kerja. Karena apa? Karena memang ke depan, pendidikan itu sangat penting. Jadi memang nanti Mas Ilham, sekarang S1 ya. Jadi harus nanti S2 dan S3. Dan saya rasa itu, saya rasakan memang berat, tapi pada akhirnya kita akan lolos juga dari masalah seperti itu. Tentu yang pertama, Mas Ilham harus melihat, kalau memang ingin selesai, toh berapa S1 itu, 6 tahun ya. Sekarang semester berapa, Mas Ilham? Maksimal 7 tahun. Ngapain harus 7 tahun? 3,5 tahun selesai. Iya, 3,5 tahun selesai. Maksimalnya 7 ya. Harus 3,5 tahun. Kalau perlu 3 tahun selesai. Nah, bagaimana membagi, membagi semester itu, membagi SKS itu dari awal? Mas Ilham bisa bagi ketika saya kerja, saya mengerjakan. Apalagi sekarang kan mudah ya, kuliah kan bisa sampai. Jom, ini banyak nih, mas iso saya dari Kuningan, dari setiku Mas Ilham. Barangkali Tasik, ini ada juga dari Dinas Kesehatan Tasik. Ada Kepala Puskesmas, Dr. Ali Budiator di sini. Jadi, saya ajak supaya paham mengenai, bagaimana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sekolah. Nah, tentu kiatnya adalah, kita harus disiplin dengan waktu. Jadi, kapan kita harus, kan badan kita juga harus, mumpunya apa, menuntut untuk, saya harus istirahat, saya harus fun, ini otak kiri, orang sekarang harus dipakai. Tapi yang saya rasakan dulu, saya menempuh S1, saya 4 tahun. Kemudian S2, saya 2 tahun. Dan S3, saya 3 tahun dulu. 3 tahun. Dan sekarang anak saya sedang S3, saya perlukan target 2 tahun. Dan ternyata dia bisa, sedang proses. Jadi, semester pertama itu, dia sudah mulai memikirkan apa yang akan ditulis. Jadi, sambil kuliah itu, misalnya artikel-artikel atau tulisan tugas-tugas itu, Mas Ilham atau teman-teman yang lain, mulai topiknya apa. Misalnya, katakanlah di tasik-tasik itu permasalahan, misalnya stunting. Pedalamlah stunting. Dibaca tentang stunting, ada PR apa, ada makalah apa, buatlah stunting. Data apapun ditulis, karena kan beda ya, untuk S1, S2, dan S3, itu beda tugasnya. Tapi, mulailah nyicil. Kemudian, setelah itu, nanti ketika membuat tesis, buatlah stunting. Sehingga cepat itu selesainya. Nah, dan satu lagi, kalau membuat penelitian data primer, itu berat. Gunakanlah data nasional, karena S1, S2 memperbolehkan menggunakan data sekunder. Jadi, penelitian-penelitian atau data-data yang mungkin dari list cash dust masih bisa digunakan, data-data yang besar, Anda bisa cari. Sehingga untuk tesis, Anda bisa gunakan, atau skripsi bisa gunakan data-data yang sudah ada. Tinggal menganalisis. Jadi, murah, mudah, dan waktunya juga tidak terlalu lama. Tapi tentu metodenya yang mesti dilihat. Kualitas datanya. Nah, kemudian, kalau memang kita data sekunder, tentu carilah keilmuan yang memungkinkan kita mudah. Jadi, janganlah, misalnya, Mbak Suci, misalnya Mbak Suci itu selama ini, saya nggak tahu S2 atau S1, misalnya, senangnya menguasainya mengenai PTM dari Cirebon, Mbak Suci. Jadi, misalnya Mbak Maya, misalnya, katakanlah di Cirebon ini PTM tinggi, katakanlah. Jadi, kalau memang, saya mau lihat PTM, saya di Puskesmas, data Puskesmas itu ternyata tinggi, apa namanya, apa namanya, tinggi ini, apa itu namanya, kasusnya begitu. Apakah akan dibuat mengenai efektivitas mengenai promkes, apakah kepuasan mengenai masyarakat tentang promkes, tadi yang sampaikan promkes, ataukah mengenai, itu kan banyak sekali epidemiologi. Epidemiologi itu mencakup banyak keilmuan ya, kesetan masyarakat ya. Bisa lihat dari penyebabnya, bisa menjadi programnya, bisa dilihat apa namanya, penbedayaan masyarakatnya, bisa manusianya, bisa apanya. Jadi, segala aspek bisa, pohon ilmu itu kan banyak ya. Berbagai macam topik, bisa diambil. Jadi, kuncinya adalah, bagi waktu, mulai belajar dari awal, dan jangan, bersama-samalah dengan teman-teman. Jangan memisahkan diri dari grup. Jadi, saya kalau mengajar itu, kalau di kelas itu, kalau ini satu perahu, selesaikan dengan perahu, perahu ini habis. Karena apa, kalau Anda mundur atau Anda tertinggal, motivasi kita sudah tidak ada. Tapi kalau bersama ada masalah, oh saya nggak ngerti nih mengenai EPID misalnya, menghitung mengenai sampel misalnya, atau menghitung mengenai rasio-rasio, dan sebagainya. Kalau bersama, kita bisa belajar bersama. Jadi, saya rasa itu yang memudahkan dan jangan lupa kalau nanti membuat tulisan juga sudah mulai dari awal, sehingga track kita itu sudah mudah kalau kita sudah alih dari awal. Karena nanti kita ini banyaknya kefungsional, kita butuh menulis, kita butuh membuat laporan, itu akan menjadi awal daripada kredit kita. Sehingga begitu, Pak Ilham, mudah-mudahan dipahami ya. Terima kasih, jelas sekali jawabannya dan sangat mempositivasi. Oke, ini di kolom komentar ada pertanyaannya yang sangat baik sekali dari Syarifah Sayirani dari Kalimantan Timur. beliau sudah berkejabat dan mendapatkan kebanyakan fungsional, promkes, dan ilmu perilaku. Nah, apakah beliau pada saat meneliti masih bisa tentang EPID atau bagaimana, dok? Atau misalkan mungkin bagi ilmu-ilmu yang lain juga ya, dok, mungkin mendapat jabatannya apa tetapi ilmu dasarnya EPID dan nanti masih tetap bisa meneliti sesuai dengan keilmuannya atau harus sesuai dengan jabatannya mungkin yang sekarang, dok? Terima kasih. Baik. Siapa Maya ya tadi ya? Sarifah, baik, mohon maaf. Mbak Sarifah dari Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur menjadi ibu kota IKN. Jadi, Anda siap-siap waktu. Japung sudah di japung dan japungnya itu adalah promkes. jadi ilmu epidemiologi itu selalu itu adalah berhubungan dengan metode ya. Jadi, seorang epidemiolog itu bekerjanya sebagai surveillance. Tapi, ada beberapa metode epidemiologi bisa digunakan untuk penelitian tentang perilaku. saya S1, S2, dan S3 saya adalah epidemiologi. Tetapi, penelitian saya tentang perilaku. Misalnya, saya melakukan perilaku bagaimana saat ini masyarakat jemaah haji terhadap pembinaan di saat masa COVID-19. Itu adalah promosinya bagaimana. Kita lihat bagaimana ketika diberikan pembinaan dengan secara tatap muka dengan dengan online, dengan Zoom, dengan WhatsApp. Kita bisa, itu enggak masalah. Jadi, metodenya yang menggunakan ketika hasilnya nanti justru hasilnya itu digunakan untuk ternyata ke depan untuk pembinaan itu karena sekarang jamannya Zoom dan WhatsApp ternyata bisa. Dengan mudah. Kita tidak perlu harus ganti baju. Kita tidak perlu harus datang ke satu daerah. Sudah. Sekarang ibu-ibu anaknya dibuatlah mengenai program. Nanti baca ya, dengar dari sini. Seperti itu Mbak Sarifa. Jadi, memungkinkan. Dan japung itu sekarang hampir semua tidak ada lagi struktural. Kecuali Esolon 2. Kepala Puskesmas saja sekarang japung juga semua. Jadi, artinya untuk kredit Bapak-Ibu sekalian itu membutuhkan penelitian, membutuhkan laporan, membutuhkan kredit. Jadi, apapun harus ditulis. Jadi, sehingga kredit Anda akan bertambah. Kan setiap tahun akan ada SKP. SKP. SKP-nya berapa nilainya untuk penilaian japung dari mulai japung awal sampai dengan ke atas. Ada nilai-nilainya. Mungkin dari saya lupa 150, mungkin 300, 500, 50, kemudian sampai ke 1050 untuk profesor. Saya rasa seperti itu Mbak Sarifa. Jadi, memang dari sekarang mumpung Anda sekolah, mumpung Anda jalan, buatlah tulisan-tulisan. sehingga bisa nanti meningkatkan japung Anda. Karena memungkinkan dengan fungsional ini kita loncat 2 tahun sekali. Jadi, dengan kita japungnya akan nilainya tinggi, nilai kita apa, golongan kita akan bisa 2 tahun sekali. Enggak reguler 4 tahun sekali. Jadi, memungkinkan. Dan kita makin tinggi golongan fungsional, makin tinggi juga tunjangan tukinnya. Begitu kan sekarang. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih, Prof. Berarti jabatan fungsional apapun, apabila memang ingin meneliti, silakan saja diteliti seperti itu ya, dok ya? Iya. Jadi, epidemiologi bisa sebagai metode, bisa sebagai keahlian epidemiologi. Iya. Iya. Oke, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang telah kami siapkan. Baik. mungkin selama Prof. Meneliti terutama di Indonesia, apa sih, Prof. Kendala-kendala yang sering biasanya terjadi apabila kita meneliti di Indonesia? Oke, baik. Saya mulai penelitian itu dari selesai S1 ya. Artinya memang kesulitan di Indonesia itu apa? Pertama, kalau kita sudah mendapatkan dana, katakanlah kita sudah ada dua ya. Kita sebagai PI, Principal Impressor Seguator, kita yang punya penelitian atau kita ikut di dalam penelitian-penelitian nasional. Yang pertama, kita membuat proposal. Membuat proposal itu juga kadang-kadang kita akan dinilai, akan selektif pada tim penilainya proposal itu masuk atau tidak. Tentu kita harus membuat proposal yang baik, kaedah-kaedah, metode-metode penelitian harus dikuasai. kemudian dana. Dana itu kadang-kadang kita sudah dapat kita membuatkan dana, katakanlah anggaran kita 100 juta misalnya. Tapi apa yang terjadi, kadang-kadang suka ada pemotongan-pemotongan anggaran. Sekarang kan kita lagi banyak utang negara. Malah saya dengar kami aja di BRIN yang anggarannya besar bisa dikurangi. Padahal kadang-kadang dana terbatas ini kita harus ada penelitian pemeriksaan-pemeriksaan. disitulah kita mulai memikirkan bagaimana supaya penelitian kita ini dengan metode yang baik dan pelaksanaan yang baik sehingga kualitas daripada penelitian kita itu tetap terjaga. kemudian untuk SDM SDM juga tentu tim kita harus orang-orang yang mumpuni. Harus orang-orang yang kita ajak yang komitmen. Kadang-kadang waktu awal beliau mau ikut dengan kita tetapi ketika kita tidak mungkin penelitian itu sendiri. Ketika kita mau ke lapangan atau ada masalah tertentu dia tidak aktif. Sehingga kita menjadi agak bagaimana kita harus pandai di situ sebagai PI sebagai penanggung jawab memang harus kita bisa menciptakan siasati itu. Kemudian sekarang juga dari daerah juga harus mulai karena kemarin saya lihat nanti BRIN juga akan ada BRIDA-BRIDA. Jadi BRIDA itu adalah Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi putra daerah itu dimungkinkan ada dana nanti dari BRIN yang dicatokan di daerah. Jadi saya rasa Anda juga harus bikin di situ. Kemudian juga kadang-kadang fasilitas untuk laboratorium agak terbatas. Jadi kita punya penelitian laboratorium terbatas sehingga kita harus menggunakan ke yang lain atau kualitas datanya sehingga kita ada masalah. Kemudian juga administrasi pertanggung jawaban itu sebenarnya keilmuan itu kita kita yang ping-tingnya kita yang tahu materinya tetapi pertanggung jawaban ke lapangan kita misalnya memberikan uang kepada responden. Kuitansinya jangan sampai hilang. Kemudian pokoknya hal-hal administrasi itu termasuk suka ribet juga masalahnya. Kemudian publikasi nanti hasil penelitian itu juga kita kadang-kadang untuk harus jurnal misalnya untuk HKM itu K1 atau K2 atau Sintana itu juga harus kita siapkan dari awal. karena dengan protokol yang baik itu akan memudahkan kita nanti membuat tulisan publikasi. Kemudian prosedur birokrasi di daerah. Kadang-kadang kita dari pusat misalnya kami ini kan sudah pernah ikut Mas Faisal yang penelitian misalnya kita nasional dari Badan Litbang anggaran Badan Litbang berpuluh-puluh M digunakan dana. Surat dari dalam negeri sudah keluar bahwa harus dibantu karena ini data untuk Nasional katakan RISCASDAS atau misalnya RISCASDAS yang jelas sekali waktu itu saya pernah menjawab untuk di Malang ternyata ketika kita turun ke lapangan untuk rumah sakit itu diminta lagi etik diminta lagi anggaran jadi padahal ini penelitian nasional sudah dibayai nasional kebuatan untuk nasional meminta data di rumah sakit harus bayar lagi padahal di situ tidak ada anggarannya jadi hal-hal seperti ini harus langsung lapor ke pemberi dana supaya bagaimana mensiasati anggaran seperti itu jadi di luar itu kadang-kadang ada hal-hal anggaran yang tidak kita masukkan ke dalam di protokol begitu nah kemudian yang berikutnya lagi kita janji dengan masyarakat misalnya penelitian tentang booster sekarang ini penelitian tentang COVID adalah bagaimana booster ketiga vaksinasi itu misalnya membedakan antara vaksin ketiga Moderna kemudian AstraZeneca dan Pfizer nah ketika diberikan berapa peningkatan antibody dari setiap vaksin itu nah ternyata pemeriksaannya itu agak telat begitu kita mengharapkan ketika akhir penelitian masyarakat itu ada laboratoriumnya misalnya pemeriksaan apa antigen itu ini bapak hasil penelitiannya ternyata kami temukan apa namanya bapak meningkat atau menurun itu haknya responden tapi karena laboratoriumnya telat sehingga itu juga kita agak kurang enak dengan masyarakat atau hasil laboratorium dari pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan itu juga harus diperhatikan nah itu hal-hal seperti itu dari awal Anda harus lihat dimana laboratoriumnya yang memang profesional jangan gara-gara mau uang lebih sedikit Anda pindah kita yang tidak profesional sehingga hasil itu menghambat kita karena nama peneliti adalah sangat apa namanya sangat dipertaruhkan disitu di dalam inform konsen kita nanti nama kita disitu rustika kalau ada masalah apa-apa dengan rustika misalnya kita mengambil darah tiba-tiba respondernya pingsan jadi bagaimana kita mensiasati itu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah-masalah seperti itu seperti itu barangkali mas mas ilham yang terjadi kesulitan yang terjadi di masyarakat sehingga kita sebagai peneliti harus paham apa yang kira-kira terjadi dan kita tahu mensiasati menyelesaikan masalah yang terjadi halo mas ilham malah menghilang atau mungkin ada pertanyaan silahkan langsung aja kalau mas ilhamnya baik terima kasih ya baik kedengeran gak bu saya kedengeran kedengeran bu Yanni silahkan enggak muncul bu saya sambil pakai dasteran enggak apa-apa baik 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 saya mahasiswa baru masuk itu stiku baru masuk S2 baik baik saya kerjakan di bus kesmas ya bu kalau misalkan mau mulai penelitian dari sekarang sudah bisa ya bu soalnya saya waktu S1 kan saya kerja di Dinas Kecehatan jadi permasalahan di lapangan tidak begitu muncul bu nah sekarang kalau saya sudah di puskesmas apalagi puskesmas saya adalah fokus dari stunting ya bu ya program stunting nah disitu sudah mulai ada keluhan bu muncul-muncul keluhan dari programmer Giji ternyata sudah ketahuan gitu bu kenapa stunting ternyata tidak 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 terfokus semua ke anaknya stunting gitu jadi ada faktor penyebab juga dari SDM nya yang secara pengukurannya salah atau misalkan anaknya sedang diukurnya tidak ini nah itu bu jadi permasalahan-permasalah itu masalah PTM juga kami lumayan banyak masalah nah apakah itu sudah bisa mulai diteliti dari sekarang gitu bu terus kalau misalkan tadi saya kan pelat bu mengikuti bergabungnya ke Zoom karena baru pulang dari kantor nah kalau misalkan mau proses penelitian kalau misalkan saya mau ngajuin proposal nya harus kemana kebagian mana nah kebetulan anak saya juga sedang mengikuti program studi S2 bu di UI S1 nya di MIFA Biologi ya sekarang ngambil S2 nya di Biokimia apa tuh bukan Biokimia Biomedic nah mungkin nanti saya bisa bareng-bareng juga sama anak saya untuk prosesnya gitu bu nah gimana bu minta penjelasannya dari ibu mungkin itu bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gini bu Yan tapi saya ada dua ya yang pertama Bu Yani sebagai mahasiswa program S2 untuk tesis yang satu lagi Bu Yani melihat ada masalah di tempat kita bekerja oke nah kalau enggak salah di apa di dinas kesehatan itu ada litbangnya litbang gak ya kebetulan di kota Tasik litbangnya masih ingin ke yang di pengandaran bu kita belum punya litbang itu dia sekarang bermasalah yang pengandaran itu apakah masih itu kan dibawahnya badan litbang badan litbang itu sekarang berubah dari badan litbang menjadi BKPK jadi badan BKPK badan kebijakan pembangunan kesehatan jadi ini semua loka-loka yang kita punya itu bergerak semua berubah begitu jadi saya enggak tahu mestinya kalau memang itu stuntingnya ada minta aja anggarannya ke coba bicara dengan kepengandaran apakah memungkinkankah bahwa didanai untuk saat ini permasalahan yang ada atau ke dinas kesehatan apalagi Bu Yani sudah melihat bahwa permasalahan untuk ini adalah SDM apalagi pemeriksaannya tidak ini ini kan program yang punya tanggung jawab Bu Yani jadi bicarakan dengan program sementara Bu Yani kalau untuk tesis ini adalah penelitian awal untuk Bu Yani berkembang ke tesis karena kalau Bu Yani menunggu tesis kan lama Bu Yani baru satu tahun artinya satu tahun setengah karena bagaimanapun Anda ujian proposal ujian proposal itu kan ada waktunya begitu ya baik Bu sudah kami usulkan ke dinas kesehatan Bu tapi untuk kota Tasik sekarang malah beralih fungsi bukan di dinas kesehatan stunting ke OPD KB Dinas Kependudukan KB pemberdayaan anak tidak ada dinas kesehatan lagi baik stunting masyarakat maupun giji klinisnya juga itu pindah ke KB betul memang di pusat juga betul memang Presiden menunjuk masalah stunting ke BKKBN kenapa karena itu hubungannya karena stunting ini tidak bisa ditembak oleh kesehatan ini masalahnya ada ekonomi ada pengetahuan ibu dan seterusnya sehingga saya rasa Bu Yanni kalau punya ide ini bicara dengan BKKBN makanya saya tadi dari awal sampaikan bahwa kita membuat topik penelitian itu harus berkolaborasi berafiliensi gak bisa kesehatan sendiri nanti ketika Anda mau nembak stunting lihatlah dari berbagai faktor yang berhubungan dengan masalah ini sehingga pemecahan masalahnya bersama kolaborasi jadi nanti bukan hanya dari kesehatan saja tetapi dari BKKBN sebagai koordinator juga dari yang lain-lain salah satu mungkin ekonomi kemudian mungkin juga dari bagian perempuan itu gender bisa saja pemerintah perempuan itu juga bisa jadi begitu lah jadi bagaimana kita berwawasan yang luas baik Bu berarti saya koordinasi dulu dengan dinas KB ya Bu kemudian saya sudah bisa mulai dari sekarang untuk penelitian tesisnya berarti ya Bu itu bicarakan di kampus ini ini topiknya baik Pak Ilham tadi Pak Faisal tadi menghilang sehingga saya menunjuk siapa akan mau bertanya baik iya mohon maaf Tiba-tiba mati lampu bagusan Pak jadi saya agak geling baik baik ada lagi yang mau ditanyakan atau mau bertanya silahkan Pak nah ilang lagi itu suaranya nggak jelas Bapak Isha duduknya mesti pindah coba ya saya pindah mungkin nggak ada sinyal nah ini bagus bagus ya saya sih ingin bertanya perkembangan riset kesehatan nasional itu kayak misalnya RISKES dan RISPAS dan lain-lain itu nanti ke depannya gimana ya kan nanti berubah ya yang sebelumnya kan saya pernah ikut proyek itu kan lead bankos sekarang kan BRIN nah kira-kira tau nggak Prop Rustika itu nanti progresnya ke depannya seperti apa sih kalau di BRIN itu nah itu dia ini semua dengar ya ini siapa tahu bisa nanti karena semua dari universitas bisa mengajukan proposal artinya kalau nanti Pak Paisal misalnya dari universitas UHAMK nanti pakai nama UHAMK minta ke BRIN nanti ikut-ikut ber apa namanya ber kompetisi nggak apa-apa coba aja dulu begitu jadi adik-adik disini semua nih bisa ke BRIN nah untuk riset besar memang di BRIN itu saya juga baru-baru enggak ya saya juga sebetulnya ini pada posisi sekarang itu ngambang di badan lead bank sudah pindah menjadi BKPK di BRIN kita ketinggalan yang profesor itu ketinggalan semua karena SK kami harus dari Pak Presiden katanya Pak Presiden itu tanda tangannya hanya hari Rabu dan hari Jumat seperti itu jadi kita belum tahu nih makanya saya bilang kita nih ngambang nih posisi kita nah sekedar risk cash das risk cash das itu kemarin katanya masih tetap di Kemenkes karena risk cash das itu atau di Paskas itu kebutuhan Kemenkes dan itu sudah menjadi rencana kerja kesehatan nasional untuk nasional itu sudah ada rencananya dari kita rencana riset kedepannya tapi apakah itu akan diberikan ke BRIN apakah nanti di BRIN itu akan di-share seperti kita dulu bahwa semua di daerah itu putra daerah boleh menjadi enumerator lumayan loh uang harian 40 hari gitu yang pada jadi bisa beli motor yang pada ikut jadi enumerator itu ya dulu saya ajakan beberapa orang iya Pak Bapak Ishal gitu gak Bapak Ishal betul kata Bapak Ishal jadi memungkinkan untuk ikut menjadi enumerator nah saya gak tahu nih ke depan ini dengan ajanya pemindahan dari BKPK dari Lidbang ke BRIN dan terus terang aja tahun ini adalah tahun yang tanda kutip lonjang ganjing jadi anggaran juga berkurang kemudian ininya juga belum selesai jadi saya tidak tahu saya tidak bisa mengatakan apa-apa tidak bisa nyaji apa-apa karena situasinya sedang sedang begitu lah sedang transisi semuanya termasuk saya juga komisi etik di Badan Lidbang ketuanya saya harus pindah ke BRIN badan saya disuruh pindah tapi pantat saya masih dipegang jadi penelitian yang kemenkes sampai dengan Agustus SK saya dari Sekjen harus tetap di Badan Lidbang tapi saya juga harus buat di BRIN seperti itulah yang terjadi sekarang tapi kita syukuri kita nikmati apa yang saat ini kita sudah masuk Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian sudah kuliah sudah masuk ke dalam fase ini mari kita sama-sama untuk memperbaiki negara ini jadi saya belum bisa janji Mas Faisal dimanakah berada tapi kalau ada apa-apa informasi saya berikan nanti karena ini belum jelas mestinya sih tahun depan persiapannya tahun depan tapi tahun ini di Badan Lidbang ada penelitian nasional namanya full genome sequencing untuk mengetahui apa namanya varian daripada COVID selain kan sekarang kan takut delta katanya ada delta apa delta com yang baru ini ya itu mau dilihat lagi apakah sudah ada varian baru di kita atau tidak selain omikron nah ini tapi ini turunnya minggu depan nih kemungkinan saya juga super fisik kelihatannya ke daerah itu Pak Faisal ya ada yang mau ditanyakan lagi ya Pak Faisal mulai bisik-bisik lagi Pak Faisal saya enggak dengar Pak Ilham dibantu Pak Faisal bilang apa saya enggak bisa dengar pertanyaannya halo Pak Faisal suara saya jelas Pak jelas ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak saya sebelumnya pernah ikut ada pertanyaan dari saya ya Pak saya sebelumnya pernah ikut enumerator di NGO di NGO beberapa kali saya ikut enumerator nah apakah kami juga sebagai komunitas bisa melakukan penelitian seperti itu Pak kemudian terkait pendanaan juga kami sebagai komunitas apakah bisa melakukan itu atau tidak nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah channel-channel untuk mungkin kita melatih diri untuk meneliti selain dari mengikuti apa sebagai enumerator dosen-dosen kita atau enumerator-enumerator NGO kira-kira kita bisa melatih diri kita itu dimana lagi Pak seperti itu baik saya rasa epidemiologi ID ini bagus ya dulu saya pernah bikin waktu saya S2 saya bikin namanya Yayasan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan itu adalah komunitas juga dan kami bisa ikut tender dan kami bisa ikut dapat proyek malah saya sekolah S3 bisa beli mobil karena penelitian penelitian-penelitian daripada ini jadi saya rasa kalau Anda membuat penelitian Mas Ilham Mungkin padahal di dalam tupoksinya di dalam player-nya PC-missinya bahwa melakukan penelitian karena misalnya lembaga tadi media-media katakanlah kompas itu kan ada penelitian-penelitian juga mereka kalau Anda memang di situ ada salah satunya adalah penelitian mungkin itu bisa ikut bidding bisa ikut mencari dana ke NGO nggak masalah misalnya komunitas epidemiologi ada penelitian ikut ada apa namanya dari NGO tentang TB misalnya di masyarakat atau apa bisa kemarin saya baru ini kan dari LKNU malah lembaga komunitas nadatu ulama saya kaget juga ada ternyata mereka bikin penelitian tentang TB jadi maksud saya Anda bisa kemana-mana saja asal di dalam epidemiologi ID ini ada di situ tupoksi yang penelitian jadi Anda pakai logo itu saja di dalamnya tentu karena nanti ada track recordnya mungkin sebagai DSMB sebagai penang jawab konsultannya harus masuk orang-orang yang punya nama begitu apa namanya punya nama mengenai yang pernah ada track recordnya begitu jadi Mas Ilham sebagai PI di situ nanti di bawahnya biasanya kita-kita sehingga mereka percaya di belakangnya orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya yang kedua tadi pelatihan satu memang kan epidemiologi sendiri kan epidemiologi ID ini kan melakukan pelatihan untuk enumerator bagaimana jadi enumerator memang kalau kami di Badan Litbang kalau mengadakan pelatihan yang besar biasanya kita ada khusus pelatihan dari kita kita melakukan pelatihan untuk enumerator saya rasa itu juga bagus karena bagaimanapun kalau kita menjadi enumerator harus ada sertifikat pernah menjadi pernah ikut pelatihan enumerator atau pernah jadi enumerator dimana jadi sehingga kalau kita pilih akan menjadi enumerator itu menjadi poin nilai untuk dia akan direkrut menjadi enumerator karena kita tahu bahwa dia sudah tahu bagaimana mengisi questionnaire bagaimana hubungan di daerah dia tahu bagaimana kalau ada sesuatu karena kita harus tahu orang-orang yang terbiasa menghadapi masyarakat beda dengan orang yang baru seperti Mas Ilham misalnya terbiasa ke masyarakat pasti anggah ungguh bagaimana bertanya ke masyarakat hak masyarakat etika masyarakat bagaimana kita datang ke ibu yang lagi sakit dan seterusnya jadi Mas Ilham bisa tahu betul kemudian selain kita melakukan pelatihan sendiri juga kita mungkin ikut pelatihan di luar kan banyak pelatihan apalagi saat ini banyak jum yang free itu pengembangan ilmu penting karena walaupun untuk kredit kadang-kadang kalau di kami dipeneliti itu enggak ada nilainya kalau peneliannya lewat pelatihan lewat jum tetapi kalau kita memberikan alas sumber itu ada nilainya jadi saya rasa nanti Mas Iqbal bisa juga membuat ikut penelatihan di tempat lain atau kita membuat sendiri sehingga kita dapat ilmu dan sharing begini itu sebetulnya tidak hanya satu arah saya aja yang lain pun ada masalah apa kita diskusi akhirnya kita tahu bahwa ternyata ada NGO ternyata Muhammadiyah juga memberikan dana ada penelitian di Muhammadiyah ada penelitian di Nahlatul Ulama malah mereka bisa dapat banyak karena saat ini lagi di atas jadi dia politik juga kita tidak bisa tidak mengikuti politik Oke ya Pak terima kasih jawabannya kemudian tadi saya telah tahu nih ini sudah ditanyakan atau belum oleh Mas Faisal dari Lutfi Atur Wasida mahasiswa stiku bolehkah pengajuan proposal penelitian dari instansi pemerintah apabila boleh bagaimana proses pengajuannya terima kasih dari instansi pemerintah yaitu kalau waktu itu kalau dinas kesehatan ketika kami ada di Badan Litbang ada namanya RISBIN KES dan RISBIN KESDA jadi itu memang kita sengaja diberikan untuk dinas-dinas kesehatan atau untuk apa namanya untuk PolTKES dengan yang khusus kita berikan dana bisa 10 proposal setiap tahun ada sekarang nah itu dia sekarang saya tidak bisa menjawabannya karena posisi kita sudah berubah seperti itu itu untuk dari tapi bisa saja dari pemerintahan meminta dana keluar misalnya dari RSM yang berhubungan dengan misalnya CSR itu bisa minta kan dinas kesehatan punya jejaring punya networking bisa dari mereka minta misalnya atau dari kebakaran hutan dari dari tempat pokoknya NGO-NGO WHO bisa apa dari WHO misalnya atau dari apa Bank Dunia gitu kan itu ada tuh untuk apa khususus untuk memberikan dana-dana yang apa namanya untuk penelitian-penelitian dari apa dari pemerintahnya dari kita misalnya bisa itu karena kerjasama biasanya lewat BAPEDA itu ya kita tanyakan disitu saya rasa itu jawabannya oke berarti Pak penelitian baik itu dari NGO maupun dari pemerintahan komunitas LSM itu semuanya bisa melakukan penelitian ya dok ya tinggal nanti koordinasikan saja dengan yang bersangkutannya seperti itu ya dok ya betul dan lihat rambu-rambu dari mereka proposalnya seperti apa karena kalau protokolnya tidak sesuai dengan yang memberikan dana biasanya mereka enggak oke terima kasih oke teman-teman semuanya yang ada di sini masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung ya saya kasihkan boleh saya bertanya boleh Pak Hamdan dari Stiku boleh silahkan ya mohon maaf terima kasih atas kesempatannya mohon maaf saya enggak bisa nyalain video anak saya lagi sakit kita lagi jadi saya ingin bertanya saja terkait dengan pendidikan terkait dengan penelitian nah apa tadi kan terkait dengan penelitian NGO dan LSM dan lainnya dan mahasiswa untuk apa kalau misalkan pendidikan sendiri itu bisa enggak sih untuk bergabung untuk dalam ikut sertaan dalam polisian tersebut nah itu pertanyaan pertama yang kedua apa namanya saya ini rencananya mau lanjut studi terkait dengan apa namanya aplikasi terkait dengan epidemiologi penyakit PTM gitu nah yang saya bingungkan itu untuk penyusunan proposanya terkait dengan apa enggak apa sedikit terkait dengan proposal saya itu terkait dengan mendeteksi dini penyakit apa penyakit tidak menular gitu di suatu wilayah nah saya bingung saya bingungnya itu untuk penyusunan proposanya gitu mungkin bisa ada saran sedikit terkait dengan itu terima kasih banyak terima kasih terima kasih Pak Ilham sebagai penelitian dan yang lain terima kasih baik terima kasih Pak Ham dan pertanyaannya mudah-mudahan anda cepat sepuluh ya yang pertama pendidikan tadi bisa berkolaborasi memang sebaiknya penelitian itu berkolaborasi misalnya tadi misalnya dari setiku kerjasama misalnya dengan apa perguruan tinggi yang lain atau dengan apa namanya dengan kesehatan atau dengan peneliti yang lain itu akan lebih bagus beberapa lembaga akan bergabung dan itu hasilnya akan kolaborasi kemudian untuk untuk S3 tadi mau ngambil tentang PTM ya deteksi dini PTM itu kami dulu waktu di kebetulan saya pernah megang program PTM ya di P2P tentang jadi kalau melihat deteksi dini mengenai PTM apa yang mau dilihat karena kalau kita cerita mengenai penyakit tidak menular itu adalah berdasarkan multiple kausal lain dengan penyakit menular misalnya TB karena tuberculosisnya kumannya atau COVID karena kuman virus COVIDnya tetapi kalau PTM ini kan multiple kausal tentu deteksi dininya pariabel-pariabel yang yang terbanyak yang bisa kontributor yang terbanyak yang kita bisa lihat apakah akan dilihat mengenai model apakah akan dilihat menggunakan apa itu namanya aplikasi sehingga mungkin nanti setiap orang misalnya kalau kalau S3 itu harus menemukan novelty novelty yang digunakan apa novelty yang terbarunya kebaruannya itu apa jadi kalau misalnya kita mengisi PTM misalnya oh tekanan darah sekian kemudian tinggi badan saya sekian apa namanya berat badan saya sekian sehingga hasilnya Anda adalah obesitas sehingga Anda harus pergi konsul atau Anda harus olahraga dan sebagainya mungkin hal-hal yang seperti itu yang bisa digunakan untuk S3 karena model-model yang diharapkan harus digunakan protokol yang untuk PTM dan saya rasa untuk PTM ini sebaiknya konsultasi dengan program PTM atau baca dengan program PTM dari P2P supaya terpakai hasil penelitiannya begitu karena harus ada novelty-nya untuk S3 karena itu Pak Hamdan ya baik tapi ada sedikit yang masih saya kebingungan itu novelty yang pengen saya kejabatkan itu begini saya itu tadi apa yang seperti yang disampaikan oleh Prof itu misalkan dengan kanan darah dan lainnya itu maksud saya kalau misalkan saya itu ilustrasi seperti gini misalkan kalau kita masuk ke sebuah daerah ada yang namakan kalau di aplikasi itu ada namakan Grab atau misalkan KFC misalkan KFC itu sekitar 15 menit lagi Anda akan ketemu dengan KFC saya itu pengen membuat sebuah aplikasi terkait dengan apa namanya kebetulan saya juga sudah kalporasi dengan tim IT di kundingan kemarin terkait membahas hal itu untuk mendeteksi mereka bahwa saya ada kritiksi terkait dengan penyakit KTM ini dan lain-lain seperti pergi ke peranian kesehatan atau yang lainnya pengennya begitu apakah ada masukan lain atau seperti apa saya bisa menggambarkan itu bisa-bisa dilihat tapi makhluk saya sekarang paham dan makhluk saya tadi mungkin itu yang saya tahu itu Prov. Dede Kusmana sudah buat ada itu mengenai deteksi screening untuk melihat apa model kalau kita ada kotak kalau merah cenderung CPD jadi saya rasa tinggal dilihat saja mana novelty-nya itu bagus itu harus kita kita diskusi secara khusus paham dan siap terima kasih baik ya Papa Ishal mau ada lagi tidak dari hilang lagi suaranya Papa Ishal suaranya kecil oh iya nah itu oh iya waktu tinggi oke terima kasih kebetulan kita jadi seorang organisasi juga mungkin ada pertanyaan lagi gak dari teman-teman yang lain ya oke teman-teman apakah masih ada pertanyaan selanjutnya sebelum mungkin acara kegiatan kita kali ini diakhiri mungkin saya bisa bertanya lagi enggak boleh saya mau bertanya apakah pernah dari puslit bank atau riset yang lain meneliti tentang varian covid kita kan khususnya nakes dok sudah pernah di vaksin sampai moderna di booster sampai moderna yang ketiga kenapa kita masih bisa juga terpapar sama omikron padahal apalagi kemarin pas terpapar omikron justru populasinya lebih banyak yang terpaparnya kemudian gejalanya juga lebih parah dari pas delta nah itu apa pernah diteliti enggak dok kenapa padahal kita udah moderna udah vaksin ketiga bahkan sekarang katanya muku 4 jadi sekarang muku 4 kadang nakes jadi ogah-ogahan ah kemarin juga udah udah sama kita paska dipaksin modernanya sakitnya lumayan 3-4 hari gitu sekarang harus di booster lagi yang keempat tapi tetap aja kena sama omikron bahkan lebih parah gitu itu apa pernah diteliti enggak dok faktor penyebabnya kenapa gitu terima kasih dok saya jawabnya oke penelitian yang terakhir kemudian saya timnya juga itu bahwa sebetulnya orang yang sudah kena covid itu mempunyai antibody yang tinggi tidak perlu dilakukan lagi booster tapi kemudian berkembang memang karena covid ini adalah suatu hal yang baru jadi ya bukan coba-coba ya jadi apa yang ada yang programnya ada itu yang dilakukan gitu sehingga kan uji klinis saya sampaikan ini masih jalan ini bagaimana pemberian booster dengan Pfizer kemudian booster dengan AstraZeneca dan Moderna akan dilihat gitu peningkatan daripada antibody-nya gitu jadi masih memang sesuatu hal yang masih baru ya sesuatu hal yang masih baru jadi saya mau bilang apa ya ternyata ya itu mungkin Anda terlalu lelah jadi pada hal tertentu enggak juga ya memang kalau kita lihat yang orang yang biasa tanda kutip serabutan ya ini malah yang mereka anggap itu dianggap enggak ini malah enggak apa-apa gitu malah beberapa teman beberapa koleha yang tanda kutip di atas yang tidak pernah keluar malah kenal begitu jadi ini karena virus ya jadi perkembangan virus itu susah sekali dideteksinya dan ini kita kalau lihat kebijakan WHO aja kan berubah-rubah ya jadi saya tidak bisa banyak karena saya bukan ahli virus tapi saya pernah tim di situ dan saya tahu tapi memang semuanya selalu berubah ya demikian juga obat-obatan ketika penelitian-penelitian tentang obat COVID saya kembali ketua etik saya tahu mengenai ini misalnya seperti plasma compilation ya ternyata tidak ada efeknya begitu jadi memang semua kita sebagai ilminya kita tidak boleh berbohong ya tapi kita tidak terbukti yang tidak apa-apa memang itu penelitian yang baru dan memang hasilnya seperti itu jadi saya rasa mungkin dari kami dari kesehatan maupun dari penelitian harus segala sosialisasi tentang itu memang jurnal-jurnal internasional pun ya seperti itu yang terjadi jadi kita baca misalnya kita lihat oh ternyata penelitian di di daerah ini begini di Amerika begini di ini begini sehingga orang karena ini virus ini selalu bermutasi selalu sesuatu yang baru selalu sesuatu yang yang apa namanya yang ya katakan misteri dan seluruh jadi emang kecepatan ilmu teknologi dan juga pengendalian itu sangat luar biasa begitu jadi kita juga kadang-kadang kita juga dikejar uji klinis obat obat-obatan yang digunakan ketika delta penelitian yang belum selesai deltanya berhenti kemudian dianggap omikron masuk lagi sehingga obat-obatan yang dibawa dari negara-negara lain negara maju untuk diteliti di kita itu dari India misalnya karena WHO kan di India sembuh misalnya dengan informaktin ketika di Indonesia enggak begitu juga jadi memang misteri ini covid ini ya gitu ya Bu Yanni oke mungkin saya tambahkan Pak Pak Faizal bagaimana kita di internasional ya mungkin ada pengalaman aja walaupun saya memang saya sekolahnya di negeri terus enggak pernah internasional itu saya hanya apa tuh namanya course ya course kemudian saya presentasi internasional itu dan bagaimana saya mendapatkan donor dulu WHO tuh uangnya banyak dan kita masih dapat kalau keluar negeri dulu saya pergi itu dolar itu masih 2.500 sehingga uang sisa dolar ketika saya sering keluar negeri saya simpan ketika 15.000 saya bisa beli mobil ya karena saya sering keluar begitu ya jadi uangnya bisa disimpan kalau sekarang kan dolar tinggi malah susah ya jadi ketika kita ingin bagaimana kita ke internasional sekolah ini pengalaman dari anak-anak saya yang sekolah di luar negeri adalah kita belajar belajar tentu bahasa dulu yang kedua negara mana yang apa namanya keahlian Anda apa sekarang Anda mau mencari TB misalnya keahlian di TB maka Anda carilah disitu di Global Fund atau misal dari UNICEF itu TB juga memberikan anggaran ya kemudian nah itu ketika kita ada dana apa dari dari WHO misalnya untuk sekolah atau untuk course nah kita lihat disitu nah ketika kita akan mengambil itu kemudian usahakanlah membuat proposal yang lengkap atau mungkin mungkin juga bahasa ya disiapkan bahasa karena bagaimanapun saya lihat bukan hanya Tupol juga apa ILS juga apa tuh yang namanya yang seperti kita mengisi matematik tuh istilahnya apa tuh itu juga sangat kata anak saya sesusah mama ngisinya itu nah itu kemudian kita nanti lihatlah kita kan bisa membuka LPDP LPDP yang masih lembaga yang saat ini masih brand masih apa eksis untuk membiayai kita sekolah di luar negeri nanti nah ketika kita sekolah di sana kemudian kita dapat dana atau misalnya dari negara seperti anak saya kemarin dapat juga dari Australia ya mereka membiayai begitu untuk course itu semua full ada nah mungkin kerjasama dari perguruan tinggi yang ada dengan luar itu juga harus ada jadi pertukaran mahasiswa supaya apa namanya kita untuk mahasiswa kita bisa ada sekolah ke luar negeri nah kemudian nanti ketika kita sudah di sana atau dari sini kita tentu kita melakukan sekolah dan juga mungkin artikel-artikel atau hasil penelitian kita harus dipublish di internasional nah tentu kita mempublish internasional memang agak lama dan agak lumayan begitu karena kita juga melakukan penelitian-penelitian yang tulisan internasional itu tentu biasanya kuat di metodologi bisa data sekunder data-data risk-case das pas Jamil atau Pak Ilham yang pernah ikut dengan Litbang itu bisa digunakan bisa beberapa teman saya yang menulis tentang data risk-case das itu bisa internasional tentu metodologinya harus jelas dimana datanya bagaimana mengambilnya dan seterusnya sehingga dari segi metodologi kita dan juga novelty jadi kalau tidak ada novelty-nya di dalam jurnal internasional itu biasanya agak susah juga kita harus punya pengalaman menulis di internasional jadi itu dari high index kita diambil kemudian juga kita harus mencari literatur-literatur internasional yang berhubungan dengan topik yang kita citasi itu juga sangat mempengaruhi terhadap jurnal yang ada kita di internasional tentu kembali lagi bahwa jurnal yang akan kita apa namanya yang akan kita tuju adalah harus jurnal yang mempunyai bereputasi global ada yang tinggi ada yang menengah ada yang rendah kalau kami dipeneliti di badan Litbang maupun di LIPI atau di BRIN sekarang itu kami ada disitu kalau kita lihat urutan jurnal saya rasa banyak ya urutan jurnal dan di luar negeri apakah dia cinta satu pada ki satu atau ki dua atau ki tiga atau memang apa namanya memang tidak ada atau hanya bereputasi saja jadi kita harus melihat kemanakah jurnal kita akan masukkan dan tentu kembali lagi harus kolaborasi gak bisa cuma kita sendirian jurnal internasional itu akan nilainya poinnya tinggi jika kita beberapa kelembaga-lembaga atau beberapa riset atau beberapa perguruan tinggi bersatu sehingga itu akan memberikan nilai yang tinggi dan sabar-sabar berulang kali dibalikin lagi direview lagi kadang-kadang minor perbaikannya tapi kita ulangi lagi ya gitu hanya hanya menjawab kecil-kecil gitu dan itu saya rasakan itu setahun 6 bulan yang satu satu lagi setahun yang awal jadi memang agak susah tapi terus terang aja memang kemarin kita sudah dibicarakan bahwa ini menjadi keluhan semua karena Skopus itu ada yang open access ada yang close ya kalau close kan itu kita gratis tapi untuk gratis itu sangat susah nah open access itu mahal 10 juta ke atas nah kalau seperti kami sekarang pindah ke BRIN tidak dibiayai berat lah kita peneliti untuk mulus internasional kalau dulu kami di Bandar Litbang semua dibiayai terasa itu mungkin tambahan dari saya untuk bagaimana kita menulis di jurnal internasional karena bagaimanapun untuk jadi profesor ke doktor itu semuanya harus ada jurnal internasional minimal lagi 2 ya jadi Anda nggak bisa susah ya memang kata orang susah jadi profesor tapi saya bilang sih saya juga kadang-kadang kalau melihat ke belakang apa yang saya lakukan saya juga nggak tahu tiba-tiba jadi aja kemudahan semua Allah akan kalau kita hasil itu tidak akan mengkhianati usaha percaya itu jadi kalau usaha kita gigih pasti hasilnya juga akan maksimal saya rasa itu barangkali mas Faisal hilang lagi suaranya kecil kecil suaranya kecil kecil nah coba coba lagi sudah kedengeran nah kenapa nggak nggak usah pakai itu earphone iya dan satu lagi ya sebentar kebiasaan menggunakan earphone beberapa ini ininya bisa rusak loh gendang tonanya saya sampaikan saya telepon aja sekarang kadang-kadang saya buka begini nggak mau kuping saya pakai kecuali kalau penting banget jadi biasakan nggak gunakan earphone oke silahkan Pak Waisal ya Prabu Rustika terima kasih atas ilmu yang bermanfaat untuk kita semua juga kita banyak banget dapat ilmu hari ini dari Prabu Rustika ya terima kasih telah menempatkan waktu saya mewakili tim epidemiologi ID sekaligus saya sebagai koordinator mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesempatan waktu dan ilmu yang sudah diberikan oleh Prabu Rustika dan kami harap si Prabu tidak bosan ya atau tidak kapok ya untuk sharing-sharing ke kita semua di sini karena kita sangat membutuhkan bukan hanya butuh ya tapi sangat membutuhkan ilmu khususnya dari Prabu Rustika di sini kayak gitu nah untuk Pak Kamal karena memang belum bisa dihubungi ya entah entah kenapa Pak Kamal tiba-tiba checklist satu jadi beliau belum bisa untuk masuk dalam kegiatan ini tapi mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya ya untuk absensi tadi sudah saya share jadi anggota yang lain bisa mengisi absensi terlebih dahulu mungkin sebelum nanti saya tutup ini nah prop ya terima kasih banyak prop sudah menjempatkan waktu mungkin kita dari tim MNRKID akan mengadakan sesi selanjutnya prop kalau memang ada waktu dan memang tidak keberatan prop Bapak Isam ya siap prop Bapak Isam berterima kasih pada mahasiswa S2 Stiku nih jam-jam mereka ini saya pakai ini masuk ke sini itu kebetulan saya kenal sih beberapa orang kayak Pak Cecep Pak Hamdanto ya di Stik-Stik-Stik-Stik-Stik-Stik karena memang pernah ngebentuk organisasi juga prop sebelumnya sama Pak Hamdanto di Prokesmas namanya dulu jadi kita emang udah temenan lama lah sudah temenan ya seperti itu saya senang sekali baik saya senang sekali bisa berbagi ilmu karena saya kalau masih proyek gak bisa yang ada di saya cuman ilmu ya bagaimana saya bisa seperti ini dan ternyata di ilmu itu luar biasa jadi kalau dulu misalnya saya bersama yang satu misalnya uangnya banyak gitu tapi hanya sesaat tapi kalau kita sedikit-sedikit tetap aja kita di depan karena betul ilmu itu sangat luar biasa jadi meningkatkan derajat kita jadi saya rasa jangan bosan jangan merasa berat mencari ilmu apapun karena kita masih hidup dan itu akan menjadikan ibadah kita di akhir dan saya sangat berterima kasih juga diundang di sini walaupun beberapa saya harus ngajar di Stik-Stik tapi gak apa-apa ya Pak Iskandar kita sharing pengalaman nanti barangkali dibuat aja Pak Iskandar kerjasama dengan Stikku barangkali sekegiatan atau apa nanti akan lebih ini ke depannya baik saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya sangat manfaat sekali ya terima kasih kita tutup acara ini ya Prof baik mau dipotong gak boleh-boleh Prof boleh-boleh boleh Prof kalau mau Prof ya kita potong dulu deh semuanya buka ya ininya ya teman-teman semua yang hadir bisa on cam dulu ya jawab bang Hamdan lagi gendong anaknya Pop ditunggu main ke unsil ya Pop ya nanti kalau sudah tidak ada ini ya sudah tidak ada COVID-nya ya Pop kita kolaborasi buat proposal nanti sama-sama dari Stikku dari mana lagi tadi ada yang dari ini sama-sama membuat kolaborasi buat suatu pilot project di mana nah itu semua turun begitu saya rasa negara membutuhkan kita ya saat ini ya betul ya teman-teman silakan bisa stand by pada bisa lihat kamera semuanya siap ya saya screenshot dari sini siap 1 2 3 oke sekali lagi ya masih belum teman-teman masih ada slide berikutnya siap bisa masih on cam 1 2 3 oke siap sekali lagi ya karena ada 2 slide oke kita ulang dari slide bersama ya teman-teman yang on cam siap 1 2 3 ya 1 slide lagi 1 2 3 iya sudah teman-teman baik saya incin ya ini udah dipanggil lagi nih di etik baik ya terima kasih banyak ya ya sama-sama baik selamat sore sehat semua ya jaga kesehatan amin amin baik bu Yandi ketemu besok ya baik baik oke bro ya oke mungkin kita tutup ya acara ini ya terima kasih rekan-rekan saya tutup dengan wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in lab ya 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 terima kasih teman-teman